Film Yowis Band final menjadi penutup dari film Yowis Band yang sudah tayang sejak 2018 silam. Selalu konsisten, film Yowis Band hampir seluruh dialognya menggunakan bahasa Jawa. Hal ini membuat aktor Brandon Salim ketagihan berbahasa Jawa. Meskipun Brandon Salim bukan merupakan asli Jawa. Brandon Salim merupakan aktor yang lahir dan dibesarkan di ibu kota Jakarta. Ya lucunya tuh pas reading, aku tuh bener-bener gak bisa Jawa. Dan Bayu pikir tuh aku orang Jawa. Jadi pas datang reading hari pertama, semua skripnya tuh bahasa Jawa. Aku langsung bilang ke Pak Yowis, aku gak ngerti sama sekali loh, lu harus jelasin gue. Dan gak cuma dialognya nando, tapi semua skripnya, ceritanya, narasinya lu terus translate ke gue. Kalau enggak gue gak akan ngerti. Akhirnya semuanya di-translate sama Bayu buat aku, khusus buat aku biar aku bisa mengerti ceritanya apa gitu. Tapi ya saiki aku wis, aku wis, kayak apa yang sape deh gue coba. Uwis dius, ngomong-ngomong Jawa bandino. Gitu loh, jadi kayak aku jadi senang banget gitu. Jadi kayak dulunya sebagai orang Jakarta, aku merasa kayak, aku punya kayak, apa ya, punya kayak border gitu sama orang-orang yang di luar Jakarta. Tapi sekarang tuh aku malah jadi kayak senang banget karena aku bisa mengerti bahasa daerah. Film Yowis Band Final merupakan garapan sutradara Fajar Nukrus dan Bayu Skak. Film Yowis Band Final ini dibintangi oleh beberapa nama, diantaranya Jud Meriska, Brendan Salim, Devina Aurel, Joshua Suherman, dan masih banyak lagi. Film Yowis Band Final. Film Yowis Band Final. Film Yowis Band Final. Film Yowis Band Final. Film Yowis Band additional. Terima kasih.